hai oke sahabatku assalamualaikum jumpa lagi bersama kami channel yang membahas seputar perbaikan-perbaikan servis-servis barang elektronika dan ideokrati Oke sahabat di kesempatan kali ini kami akan membagikannya sebuah ide dari barang bekas lampu LHE ya dari mesin lampu LHE ini ya temen-temen mesin lampu spiral ya Nah di mana di sini terdapat ya banyak komponennya yang masih kita dapat pergunakannya jadi kalau lampunya mati mesinnya mati itu jangan dibuang dahulu ya sahabatku Oke jadi komponen apa ya temen-temen yang mau saya buatkan ide ya dari mesin lampu LHE ini ya sahabat ya dari sekian banyak komponennya ya temen sahabatku ini kami akan mengambil cuma satu ya cukup satu komponen sahabat yaitu komponennya kecil ya mungil ya sahabat ya yaitu ini sahabat ya yang hitam ini ya Hai perhatikan nah yang komponennya ini sahabat ya ini cukup ambil satu saja ya dan lihat hasilnya ya sahabatku semuanya ini bisa menghemat biaya ya puluhan ribu ya oke sahabat tidak usah berdele-dele kita langsung lepas untuk ya komponen ini dengan ini ini temen-temen capit jengkot ya oke nah ini ya Alhamdulillah terakhirnya ya terlepas juga nah jadi seperti ini seperti ini temen-temen ya bentuknya kotak ya Aduh jatuh tuh tak kecil jatuh lah nah ini dia sahabat nah perhatikan ya untuk ke komponen ini itu yang ada garis-garisnya itu yang bagian minyaknya jadi disini ya eh kita akan mengaplikasikan ya komponen ini si kecil ini ya mungil kecil ini ya bentar sahabat ini saya kakinya biar tidak terlalu nekuk ya oke jadi ke kita luruskan dahulu eh jadi eh akan kita aplikasikan ya dengan sebuah lampu sahabat ya bentar nah ini ya kita akan mengaplikasikan ya dengan lampu LED ini ya gimana lampu LED ini juga masih tetap awet ya walau kita pasang dengan komponen itu Oke sahabat ini ya kita coba tahu lu terlihat ya lampunya ko ya Oke seperti biasa ini untuk percobaan nah ya tunggu nyala ya dan ini ya ternyata ini ada untuk pepeknya sahabat Oke kita bisa tele-tele kita bongkar dan yang pertama kita perhatikan nya untuk led-lednya nah ini ya terlihat nih ada yang kosong satu sahabat ya Oke langsung saja ya yang kosong kita kupas ya pakai apa saja ya yang penting terlepas nah jadi biar seperti ini sahabat ya biar menyisakan filamen bawahnya saja Oke setelah ini kita pasangkan ya kita pasangkan ya untuk diodanya ya tapi kita perlu tambahan timah dahulu sahabat nah seperti ini dan jangan sampai terbalik sahabat nanti kalau terbalik ya untuk pemasangannya itu nanti lampunya tidak menyala jadi kita perhatikan ya untuk plus minusnya yang ada garis-garisnya itu yang plus yang tidak ada itu yang minus ya Aduh agak susah ini sampai kayak Alhamdulillah ini akhirnya terpasang juga ya telah tulisnya pakai ini tetap bisa awet Bang eh saya ya tergantung ya sahabat semoga saja ya makin awet tetap awet maksudnya ya Oke tidak seperti tele-tele langsung saja ya kita coba untuk lampunya apakah sudah bisa joss kembali ya sahabat Oke ya Wow ya mantap sekali lampu kunci itu bisa nyala kembali terang kembali ya mantul ya Oke terima kasih banyak semoga bermanfaat jangan lupa like and subscribe-nya ya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you